Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea? Kali ini aku mau bahas untuk pre-release episode ke-9 yang sudah dibagikan oleh TVN Nah, akhirnya Pangeran Hodong dan juga Pangeran Ilyong kembali ke istana Namun mereka kembali dengan keadaan yang babak belur Tanya itu, mereka berdua nampak membawa sesuatu yaitu buah kesemek serta selendang bulu Pangeran Hodong mengatakan bahwa perjalanannya kali ini membuatnya menjadi pria sejati Begitu pula dengan Pangeran Ilyong yang mengatakan bahwa perjalanannya dengan Pangeran Hodong sangat berharga Akhirnya kedua pangeran tersebut pun mengambil nemtek masing-masing Dan itu artinya keduanya telah gagal dalam kompetisi untuk menjadi putra mahkota Para selir mulai bergunjing tentang baru dimulainya kompetisi ini Namun sudah banyak pangeran yang mengundurkan diri Nah, kemudian selir Park mengatakan bahwa hanya tersisa 4 pangeran dan selirko tidak terima mendengar hal tersebut Karena Pangeran Simso juga belum kembali dan mengambil nemteknya Sebenarnya masih ada 6 pangeran yang masih bertahan Yaitu Pangeran Songnam, Pangeran Bogum, Pangeran Ui Song, Pangeran Gyo Song, kemudian Pangeran Muan, serta Pangeran Simso Selir Park mengatakan bahwa 2 pangeran sudah sampai di Pulau Manwol, yaitu Pangeran Songnam dan juga Pangeran Bogum Dan 2 pangeran sudah sampai di Gunung Gryoryong, yaitu Pangeran Ui Song dan juga Pangeran Gyo Song Sedangkan Pangeran Muan sendiri dia belum sampai di Pulau Manwol karena pergi ke rumah cowol Selirko juga mengatakan bahwa Pangeran Simso juga belum sampai di Gunung Gryoryong Nah, hal ini langsung membuat selirko panik Nah, sepertinya selir Park ini sedikit mencurigakan karena dia mengetahui semua informasi Selain itu, dia juga mempengaruhi ibu Bogum, yaitu Selir Tae Untuk mengambil langkah agar Bogum bisa menjadi putra mahkota Ternyata Pangeran Simso ditandu menggunakan gerobak sapi menuju ke istana Karena kondisinya yang sudah lemas dan juga tidak berdaya Tentu saja dia tidak dapat menyelesaikan misinya dan gagal untuk ujian Tae Kion Oke guys, kita nantikan fullnya nanti malam Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati